Ta pejuang ke tekan janur malamku Pada momen Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019, Capres Prabowo Subianto selalu disebut-sebut bakal rujuk dengan mantan istrinya Siti Hedia Tiharyadi alias Titik Soeharto. Namun sayang hal itu tak terjadi. Banyak yang berasumsi Capres Prabowo bakalan rujuk dengan anak keempat Presiden Soeharto itu jika Capres 72 tahun ini berhasil terpilih menjadi Presiden ke-8. Ketika akhirnya paspon Prabowo Gibran kini unggul sementara dalam hasil perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Publik dibuat deg-degan dengan asumsi yang kemungkinan bakal terjadi bahwa mereka akhirnya bersatu. Sejauh mana kebenaran itu dapat dikonfirmasi. Kalian cek ya sederet rumor dan fakta di balik misteri hubungan Prabowo Titik yang selalu terlihat harmonis. Tidakkah mereka sebenarnya tidak pernah bercerai? Ngumen salting dan bikin meleleh yang menuai sorak-sorai terjadi ketika paslo nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Kibran Raka Buming Raka. Melakukan pidato usai diperkirakan menang pilpres versi hitung cepat atau quickon. Pada pidato tersebut Prabowo mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya. Salah satunya pada sang mantan istri Titik Soeharto. Sontak saja saat nama putri presiden kedua Soeharto itu disebut, para pendukungnya spontan riuh. Mereka kompak meneriakan balikan pada Titik dan Prabowo. Titik yang duduk di sebelah putranya Didit Hadi Prasetyo pun langsung berdiri dan melambaikan tangannya. Titik hanya tersenyum saat diminta balikan oleh para pendukung mantan suaminya itu. Wajar saja kata balikan kembali digaungkan hingga sekian kali. Sebab sejak berpisah di tahun 1998 atau 26 tahun silam, Baik Titik maupun Prabowo memutuskan untuk setia menjanda dan menduda tanpa terikat pernikahan dengan yang lain. Karena bersatu single dan available, maka wajar saja pendukungnya sudah sejak lama meminta mereka untuk rujuk saja. Apalagi pada momen Prabowo yang bakal berkantor di Isana Negara. Lazimnya sebagai kepala negara, ia memerlukan ibu negara untuk mendampinginya dalam berbagai tugas kenegaraan di dalam dan luar negeri. Sehari usai mesan-mesam setelah diminta rujuk oleh halayak, keesokan harinya Titik Suharto mengugah foto bersama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan anak mereka Didit Prabowo di akun media sosial Instagram at Titik Suharto. Foto yang memperlihatkan ayah dan ibu Didit tersebut seolah menampilkan sebuah foto keluarga yang baru saja merayakan sukacita. Dalam unggahannya, Titik tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih bersama Prabowo. Sementara Didit mengenakan kemeja berwarna biru langit. Unggahan foto tersebut menunjukkan Didit berada di tengah, di api Titik dan Prabowo. Dalam keterangan unggahannya tersebut, Titik juga mengucapkan selamat kepada Prabowo karena unggul di Hitung Cepat Pilpres 2024. Yang menyebut perjuangan panjang Prabowo untuk mengabdi kepada rakyat tidak sia-sia. Posingan itu pun segera diserbu warganet yang lagi-lagi berharap agar mereka bisa rujuk. Sebuah komentar warganet menyebut, jika Prabowo dan Titik bersatu, maka hal itu merupakan one of the sweetest love story in our country. Ada juga komentar yang tak sabar menunggu tanggal 20 Oktober, di mana ibu Titik akan bertukar tempat duduk dengan ibu Iryana. Saat menyampaikan ucapan selamat pada mantan suaminya itu, Titik Soeharto seakan menyiratkan pesan tersembunyi yang bermakna ganda. Sebuah penantian dan perjuangan panjang yang tidak sia-sia untuk mengabdi kepada rakyat. Kalimat tersebut tak hanya menyiratkan penantian panjang Prabowo selama satu dekade untuk memimpin negara ini. Lebih dari itu, ucapan itu juga seakan mengisyaratkan penantian panjang bernama kesetiaan bagi dirinya dan Prabowo, yang harus terpisah karena keadaan dan kini saatnya menjadi momentum yang tepat untuk bersatu. Publik yang seakan menangkap pesan itu secara kreatif berandai-andai, jika saja sebuah film dengan judul Penantian Panjang bakal segera tayang di bioskop. Sebuah akun TikTok beralamat di e-traffic xyz-underskot mengunggah poster film bioskop bertajuk Penantian Panjang, dengan tampilan Prabowo Subianto yang tampak gagah mengenakan setelan jazz. Sementara Titik Soeharto begitu anggun dalam balutan kebaya. Mereka tampak seperti pasangan serasi yang berlaku layaknya presiden dan ibu negara. Postingan dengan back sound lagu dari band Elemen bertajuk suara hati itu berhasil menarik ribuan komentar. Seperti diketahui, lagu tersebut adalah lagu favorit Titik Soeharto. Salah satu komentar yang banyak direspon oleh warga TikTok adalah usulan para pemeran jika film Penantian Panjang akhirnya diproduksi. Nama-nama seperti Algozali pun tercatu sebagai Prabowo Subianto Muda. Sementara untuk Titik Soeharto bakal diperankan oleh Maudi Ayunda. Untuk versi dewasa Prabowo diperankan oleh Matias Mucus. Sementara ibu Titik Soeharto disebut cocok untuk diperankan oleh artis dan ikon sebuah looks era 90-an, Ida Iyasa. Rumah tangga Titik Soeharto dan Prabowo Subianto yang kandas karena isu politik pada tahun 1998 itu memang makin dibicarakan di Jakarta Sosmet. Setiap musim Pilpres, mereka kerap bertemu dalam sederet momen politik yang mau tak mau kembali membangkitkan kenangan masa lalu yang justru bikin publik baper. Hingga diambang kemenangannya saat ini, Prabowo Subianto kembali diisukan bakal rujuk dengan Titik. Supaya anak Soeharto itu bisa menjadi ibu negara. Namun pengakuan soal rujuk itu sudah pernah disampaikan oleh Titik Soeharto. Saat hadir dalam wawancara dengan Aiman di Kompas TV pada 25 Juli 2014, Titik mengungkap sejumlah misteri yang selama ini dipertanyakan publik. Wawancara tersebut terjadi di salah-salah momen kontestasi Pilpres 2024. Saat ditanyakan apakah ada keinginan untuk rujuk? Titik tidak menjawab secara jelas. Ia hanya menyebut jika hubungannya dengan Prabowo Subianto baik-baik saja. Yang mengaku selama ini tidak pernah ada perselisihan dengan Prabowo Subianto, hingga menurutnya tidak perlu ada kata rujuk. Jawaban Titik Soeharto yang mengaku tak perlu rujuk itu ternyata cukup mengejutkan publik dan memaknainya secara berbeda. Pernyataan Wakil Dewan Pembina Partai Gerinda tersebut seakan memberikan pengakuan mengejutkan tentang isu yang menyebut bahwa dia sebenarnya tidak pernah bercerai dengan Prabowo sampai saat ini. Berkait jawaban yang diberikan oleh Titik Soeharto, jika ia sebenarnya tak perlu rujuk dengan ayah Ragowo, Hedi Prasetyojojo Hadikusoma tersebut. Membuat presenter Aiman Wicaksono mencecernya dengan pertanyaan monohok. Artinya selama ini informasi yang beredar mbak menikah di tahun 83 lalu hadap perceraian tahun 98 itu juga tidak benar, secara Aiman. Respon Titik malah mempertanyakan pertanyaan tersebut. Lebih lanjut ketika Aiman ingin mengklarifikasi mengenai soal berpisah. Titik Soeharto pun memberikan respon berupa pertanyaan sakti yang pernah tersohor diucapkan Soeharto, kalau menjawab pertanyaan dari siswa SD di masa lampau. Kalau tidak keberatan berpisah itu maksudnya apa mbak? Kenapa kamu mau tahu? Titik pun menjawab bahwa dirinya memang berpisah namun hal tersebut tidak menjadi konsumsi publik. Nah menurut kamu sendiri, apakah Titik sebenarnya telah bercerai di pengadilan agama atau hanya terpisah karena keadaan? Satu dekade silam, tepatnya pada season Pilpres 2014 saat pertama kali bertarung dalam ajang Pilpres bersama Cawapres Hatara Jasa. Cawapres Prabowo Subianto disebut pernah berencana menikah ulang di Masjid Istiqlal dengan Titik Soeharto. Sumber detik.com pada 5 Juli 2014 menulis, jika kabar Prabowo Subianto akan rujuk dengan Titik Soeharto bukan sekedar isapan jempol. Keduanya disebut akan kembali menikah pada hari itu di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh cubir tim Prabowo Hatta Sandiaga Uno kepada wartawan. Acara pernikahan itu konon kabarnya akan disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Sandiaga pun ketika itu memohon doa agar acara rujuk Prabowo Titik berlangsung lancar. Menparekraf Sandiaga ketika itu pun mengatakan keinginan rujuk adalah inisiatif Prabowo dan Titik sendiri. Dia menepis anggapan rujuk keduanya karena alasan politis. Namun pada hari yang sama, Kompas.com meliput bantahan dari petugas Masjid Istiqlal. Salah satu pengurus masjid mengatakan, hingga hari H yang disebutkan, belum ada telepon dan surat resmi yang menyatakan akan digelar pernikahan kembali Capres Prabowo. Selain itu, Didi mengatakan, sebelum mengurus izin di masjid, setiap pasangan harus mendaftar di kantor urusan agama atau KUA terdekat di sekitar Masjid Istiqlal, yaitu KUA Sawah Besar. Beberapa hari berselang saat dibawancarai oleh wartawan Aiman Wijaksono di Kompas TV, Titik Soeharto menyebut bahwa kabar itu adalah hoax dan tidak pernah terjadi. Nah guys, jikapun Titik Soeharto membantah tentang adanya pernikahan ulang tersebut, bukan tidak mungkin bahwa seandainya pernikahan itu memang awalnya direncanakan. Sebab hal itu disampaikan langsung secara resmi oleh pihak Prabowo-Hatta. Namun hal tersebut mungkin urung terlaksana karena satu dan lain hal. Salah satunya karena Prabowo gagal melenggang ke istana, di tengah keyakinan tinggi Menteri Pertahanan tersebut memenangkan Pilpres kala itu. Hal yang sama kembali terulang pada Pilpres 2019. Isu rucuk kembali menguat, namun belajar dari pengalaman 2014, saat itu tak terjadi blunder rencana pernikahan, sampai akhirnya Prabowo kembali gagal meraih suara dominan rakyat. Ini pada 2024, dengan kemenangan di ambang mata, mungkinkah penantian panjang pernikahan ulang yang batal terlaksana satu dekade lalu, akhirnya terwujud tahun ini. Mungkin saja niat itu bakal terwujud setelah KPU menetapkan pemenang Pilpres selambatnya pada 20 Maret 2024. Siapa nih yang gak sabar menanti momen itu tiba?